assalamualaikum hallo makhluk hidup semuanya dan lu balik lagi sama gua di channel happy gaming channel kagak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ini semakin ada dan di video kali ini gua akan coba-coba lagi ya akun viewers happy gaming di game One Punch Man the strongest lagi ya temen-temen jadi sebelumnya gua ucapin thank you banget buat yang punya akun udah ngebolein gua untuk nyobain akunnya di video kali ini dan gua belum masuk juga sih ke akunnya dan orang ini bilang gua F2P bang kekeh dia bilang dia F2P bilangnya cuman gua belum lihat juga di sini dia main di server oke gua percaya kalau dia F2P lu bisa lihat di server 94 itu ser ranking 101 framenya adalah lu bisa lihat sendiri ya itu framenya adalah si Sonic bukan dong itu metal bat metal bat-nya metal bat kostum F2P dari mana anjim tapi dia kekeh mau dibilang F2P katanya oke gua akan coba lihat aja deh masuk ke dalam akunnya gimana sih gua juga penasaran jadi tanpa bahasa-bahasa kita udah langsung masuk let's go oke gua udah masuk ke dalam akunnya dan disini tadi server berapa sih 93 apa 94 ya gua lupa oke sesuai dengan event baru ya Wah belum gua setting-setting ya bentar ya gua setting-setting dulu temen-temen nah udah gua kelar setting-setting segala macam lu bisa lihat disitu namanya adalah wal gimana nih walye 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 weli 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 ya weli ya kontesta di indonesian idol lagi weli oke gua akan lihat benefita dulu ini sih udah bukan F2P cong sumpah ini udah bukan F2P cuman gua lihat dulu bentar yakin aja dulu benefit anjir banyak banget kocak 2705 dana yang dia udah glontorkan 2700 tuh berarti yang 700 aja dikali 4 itu udah 28 sekitar 1,5 dikali 4 6 juta rupiah coy kurang lebih untuk akun ini wah gila sih gila lu 6 juta rupiah untuk akun ini dan gua akan lihat ranknya dulu dia masuk di ranking 9 wah gila lu lihat dah top globalan gila jomplang banget cong 20 ke 16 tuh jomplang banget sih gila sih dan dia masuk di ranking 9 dengan total BP asli 13,8 ya untuk hero terkuat wow gua baru ngeliat loh di sebuah server karakter terkuatnya genos coy wah gila sih coba gua lihat lah genosnya kayak mana genosnya ngeri juga nih kayak ini top global coy genos top global loh gila banget sih apa ini hp crit oke emang yang udah paling direkomendasi tuh hp crit sih hp speed oke hp damage crit iya bagus juga untuk damage critnya lebih sakit lagi hp hp persen bat genya bintang 5 untuk buffnya disini dia wow dapet bonus darah 2 biji tuh hoki banget sumpah cash burn oh beda ya 60% shield yang terpotong diubah menjadi darah wah iya jadi bagus juga coy serta ada dapet rate damage sama tambahan damage coy wah gila sih wah gila rate critical dapet 2 biji loh ih edan banget sih ini wah udah gila udah gila udah gila ya dan darahnya 4,4 cong the best sih the best dan dia masuk di nomor dan orang ini juga genos di nomor 4 dengan BP 3,2 juta coy anjir gua pedasaran sama isi akunnya deh wah gila sih album album dulu deh album ya 75 per 16 eh 86 berarti sekitar 11 karakter yang dia gak punya ya coy 11 karakter yang dia gak punya kira-kira apa aja feeling gua tatsu iya bener deep sea king boros king glory silver fang phoenix garo flashy fresh go cat serta heavy tank loincloth kalau untuk saitama disini gua akan lihat poin saitamanya berapa eh 1673 poin kalau untuk memori lengkap untuk memori lengkap 65 per 65 wih mantap juga ya gila juga nih sultan gak sultan sih eh sultan gak sih kalau 6 juta ya lumayan sultan lah untuk isi tasnya awaken oh ini universal ini awaken ya awaken oke ini apaan sih gua gak ngerti dah kotak-kotak ini kalau dibuka isinya apaan sih gua gak ngerti dah sumpah dia punya tuh sampe 1,2,3,4,5 nya gak ada tapi langsung lompat ke 6 kotak fubuki asli gua gak ngerti loh black ticket 172 siap banget buat next limited suriken 76 material coba gua lihat dia punya oh dia beli ini one ya dia beli apa namanya limit royal pass oke 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 oh ini buat genos nih ini buat genos nih buat genos kelas S tipe 2 buat genos kayaknya dia lagi nabung buat genos deh untuk fragment coba gua akan lihat ada yang sedikit lagi apa enggak jauh-jauh semua ya paling ini 12 sampai ini 13 lagi kalau untuk dari segel kejaman 4 rage 4 rage 5 honor 4 serp serp 6 serp 4 pedang 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 4 pedang 4 pedang 4 ini resist 5 hardwall hardwall level 5 ya wah gila sih coba gua akan lihat ya langsung ya ke dalam fitur wah gila ini gua makin excited deh wah wajir ini keren banget sih gila loh karakter terkuat genos 3,2 dan ntar akan gua bahas ya kalem 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 ini berapa sih 12,3 ini line up terbaiknya ya kayaknya ini line up terbaiknya deh oke oke ini 6 karakter line up terbaiknya yang akan gua bahas di video kali ini ya metalknight berapa sih 19 melga oh iya ini jomplangnya karena dia bawa melga sama ini ya sky king sebenernya dia bisa kuat BP nya lebih kuat bisa bawa metalknight TTM nya juga kuat sih kayaknya tuh kan di 1,8 ZM ZM 1,4 cuman karena dia pake core core goyor-goyor suyor mau mau apa sih gua jadi dia mau gak mau bawa sky king sama melga untuk menuhin core ya si gyoro ya emang dia damage dealer cuma 1 sih ini doang sama pake ini sih paling dia nih metalbat surabat untuk follow up di matchnya ya oke gua akan bahas satu-satu dari melganya dulu ini sih support support-supportan sih menurut gua 17 bintang 3 awak kena juga awak ke 0 ya kan dia kayak masih ini cuman buat bawa tuh lu liat sendiri dah dia ini cuman buat menuh-menuhin core nya psychos doang mungkin karena dia minim akan karakter-karakter ini ya apa kegelapan atau expert ya wah udah bonus attack kok kibat itu gila sih untuk atributnya 1,4 standar sih untuk ini ini standar emang emang udah wajar lah dia gak nge-build melga emang cuman buat menuhin core psychos aja untuk statistiknya lu bisa liat sendiri aja temen-temennya gua pengen liat dia punya vaksin gak sih dia gak punya vaksin men ya dia punya vaksin men lebih saran ke gua ya lu mending bawa vaksin men sumpah karena lu main burn lumayan ada damage burnnya ini dari si genos cuy lumayan sih menurut gua lalu dia boss skyking ah ini juga sama cuy fake level ini skykingnya fake level fake level bintangnya bintang 5 awak ke 0 talentnya pun talent 1 belum buka segel gimana talent 2 nya pasti belum dibuka untuk equipmentnya oke full darah dan full orange ya equipment set suite level 1 semua lu bisa liat dia cuman menuh-menuhin doang iya dua karakter pertama skyking dan juga melga dia cuman buat untuk menuh-menuhin core nya psychos ya untuk attribute nya 1 4 lagi untuk darah blocknya 5 4 red block cuman 10% efek resist 15 dan statistik lainnya lu bisa liat sendiri aja temen temen lalu kita masuk ke yang beneran serius yaitu ada kabutot surotot ya dengan BP 2 juta merah saja skill 17 bintang 5 awak ke 3 talentnya pun talent 2 pake mark caos talent 1 nya pake mark hardwall oke kalau untuk equipment oh gua kira tadinya dia keepsake ya cuman dragonnya bintang 3 equipmentnya full set suite darah red block darah-darah persen darah-darah persen damage speed dan masih full ungu ya sayang banget sih menurut gua kartu buff wih dapet bonus darah itu bukannya diterusin nih BE oke ini standar oke full darah ya untuk buff kartunya full darah attribute 2,4 saja untuk darahnya red blocknya disitu 39 blocknya hampir 70% efek resist 17% red heal 17% DOT free 60% dan statistik lainnya lu bisa lihat sendiri disitu ada red critical atau resist critical hampir 20% mungkin karena dia tadi bawa segel hardwall ya teman-teman lalu ada psychos bintang 4 awak ke 4 gila lho bintang 4 awak ke 4 udah ini merah apa merah 0 ya merah 0 skillnya 17% tadi talentnya udah awaknya udah gue baca talentnya talent 2 ini apa kekejaman ya gila gaya-gaya banget sih serta pake mark resist yang level 5 pake mark kekejaman lagi yang level 5 emang cocok banget sih buat main gyoro ya wala gila ini keren banget sih dapet bonus attack 2 biji serta bonus speed 1 biji lalu ini attack lagi dragonnya attack tapi masih ungu equipment oh dia ngandelin ultimate nya berarti cuy full ungu ya attack speed attack speed attack attack percent serta attack attack percent ya cuy equip eksklusifnya bintang 2 serta bintang 3 untuk batge dragonnya untuk atributnya 1,7 aja untuk darahnya gak gitu tebel berarti feeling gue psychosnya ditaruh di belakang untuk attacknya 360 ribu itu lumayan gede cuy rate critical 32 speednya 539 rate block 13 efek resistnya tinggi banget loh hampir udah 30% statistik lainnya lu bisa lihat sendiri ya wah gila ini tinggi-tinggi banget sih statistiknya sumpah untuk psychosnya udah lumayan bagus cuy menurut gue lalu kita karakter langka ya jarang loh orang punya sumpah ini jarang banget orang punya kecuali orang itu emang bener-bener nge-supply duitnya buat akun ini sih sumpah ini ada metal butt gila sih wah merah 1 skill 20 bintang 4 awakennya awaken 4 gila banget sih gila talent 3 belum buka segel talent 2 pake stab ini pake resist ya iya resistensi oke dia juga pake resistensi lagi untuk di segel atau di talent 2 talent 1 nya ya untuk equipment wow keepsake boss gila loh bintang 3 juga untuk butt gainnya oh iya bener berarti dia emang ngandelin follow up di match nya ya dan disini udah full gangster dengan hp-hp% 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 warna orange serta hp damage free oke untuk buff kartu bonus speed bonus bonus darah bonus speed bonus depend bonus attack complete banget gila buff kartunya gila sih efek resist red block bagus banget damage free oke cocok banget buat seorang metal butt sih menurut gue untuk attribute darahnya 3 juta rupiah attack nya 213 red block 34 block nya hampir 70% efek resist 24 statistik lainnya lu bisa lihat sendiri ya temen-temen oke lah oke lah oke oke ini udah mulai menanjak sih ini udah mulai level up lah the next level semakin kesini semakin kesininya lalu ada karakter primadona ini sumpah gue kaget sih ini limited baru dapet di upgrade di build abis-abisan dalam waktu singkat cuy gila 3,2 juta untuk BP nya sih wah gila sih ini ini gak ada obat merah 1 skill nya skill 20 oke bintang 4 awaken 2 lemah ya belum bintang 5 awaken 3 tinggal naikin ini aja ini nyari shard ungu nya talentnya wah niat sih ini sampe udah buka talent 3 pake mark stab pedang dan juga energi untuk talent 2 nya pedang dan juga energi masing-masing level 5 untuk talent 1 dia pake mark pedang yang level 5 di talent 1 nya untuk equipment wah cocok garcok ini sumpah ada bonus darah 2 biji tambah damage damage free serta defense weakness red critical nya dapet aja 2 biji gila sih equipment dibikin gak bikin 1 set ya tapi darah critical bintang 5 darah-darah persen ini sih hitungannya lumayan sultan bos gila sih equipmentnya darah-darah persen warna orange darah-darah persen juga warna orange yang masing-masing bintang 5 kecuali bajunya yang bintang 3 kecuali bajunya yang bintang 5 ya oke bintang 2 aja untuk item eksklusif culun ya belum keluar bambang ininya bintang 5 oh dia pake batg kelas S yang tipe 1 ya gue kira dia pake yang tipe 2 loh serius gue kira tadinya dia tuh pake yang tipe 2 ternyata dia di tipe 1 pakenya ya temen-temen untuk atributnya kalem 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 darahnya sekitar 4,1 juta cuy asli ini gue gak tau damage nya berapa hampir 300 ribu untuk attack nya rate critical lo bisa liat 72% tapi damage critical standar aja hampir 170% blok 59 rate blok 10% statistik lainnya lo bisa liat sendiri aja oke jadi gue akan coba langsung liat bagaimana keperkasaan seorang genos SSR SSR limited yang baru banget keluar kayaknya baru 7 harian yang langsung dia build abis-abisan ini gila sih gue tapi gak tau damage nya seberapa ya jadi kita akan coba liat langsung ke arenanya aja temen-temen oke gue udah masuk di arenanya dan dia nomor siapa itu kok kucing gue gue kira siapa itu dan dia di nomor 3 temen-temen dia di nomor 3 wah gila sih gila sih gila 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 ini nomor 1 nya yang tadi yang sultan ya sulit coy wah lu bisa liat sendiri dah itu sulit apalagi dia punya phoenix main juga itu lumayan sulit sih menurut gue jadi gak usah kita ajar tapi gue akan liat laporannya aja semoga aja ada ya tuh lu liat dia nyoba nyerang yang nomor 1 kalah dan dia juga nyoba nyerang yang nomor 2 kalah gue akan liat ya ini nih ini jadi gue gak usah nyerang aja gue akan liat dia nyerang nomor 2 dan dia akan nyerang si nomor 1 jadi gue akan liat yang dia nyerang nomor 2 dulu nih kalem 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 coba kita akan liat ya dia nyerang yang nomor 2 wah gila ini BP sih gak jauh banget sih cuman beda 1 juta apa 2 juta tadi secara BP ya wah dia pake flash si flash ya bentar ya gue setting dulu bentar bentar kalem 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 bentar bentar gue mau liat dia flash si flash garau oh dia main follow up di match musuhnya ya main follow up di match cuman pake korna korpa psychos oke coba gue mau liat ini kenapa gue kali 1 kecepatan wah wah gila ini sakit coy itu sumpah itu sakit sakit asli itu sakit ah wadidahnya standar lah standar lah 3,7 itu standar sih menurut gue cuman itunya sakit tuh si ininya FF nya free fire bukan flash si flash sakit sakit 3,4 coy sakit juga itu wah psychosnya taruh di depan rupanya ya door anjir wah gila borosnya bukan berkayu ini sih the best sih menurut gue borosnya gila sih lu liat kan lu liat kan langsung modar karakter kita itu rontok cuy gak ada rasa sumpah karena gak di build attack emang build darah aja dijadiin tank gitu coba genos 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 damage kita apa-apaan itu 15 juta koma sembilan com wah gila sih menurut gue enggak enggak ini gak bisa oke kita sampai ronde 2 kita bertahan itu karena masih ada korpus psychos di ronde 3 itu gak ada korpus psychos aktif untuk naikin darah kembali itu kita udah keok cuy sumpah ini follow up damage parah sih menurut gue gila plak 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 aneh itu loh yang parah menurut gue loh tuh wah gila banget sih kayak lu ngandelin 1 damage dealer tuh kayak kurang aja gitu nih plak masuk lagi ples-ples plak tok sakit banget sumpah ini nih 4 orang 4 orang 4 orang edan itu sih udah gak kuat udah gak kuat udah gak kuat udah gak kuat itu edan sih menurut gue gila sih oh unsliding boss talent 3 muncrat talent 3 cuy unsliding gila lu oke udah keok ya udah keok ya udah udah wah gila sih gila 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 sulit ya enggak 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 asli-asli flashy flash di build sama psikos tuh wah gila gila bedembah banget ya gila sih bedembah banget sih bedembah lalu ini yang gue penasaran kita akan lihat ngelawan yang nomor 1 ya ya lu lihat dulu deh informasinya nomor 1 ini dia nomor 1 nya lu bisa lihat ya orang ini ceritanya mau mengadu nasib BP-12 ngelawan BP-18 jadi kita akan lihat coba ngelawan top sultan nomor 1 di server tadi server berapa sih 93 apa 94 gitu gue lupa gue lupa oke kita secara speed kita menang ya si psikos kita nomor 1 genos dia abis ini langsung jalan kita lihat genos dia genos oh gila banget co lu lihat apa itu tinggal tinggal 2 karakter bos kita gila banget sih modal ini modal ini metal banget modal ini siapa yang bisa nahan damage segitu kocak kocak gila sakit banget cong sumpah coba nih kita lihat ya ini 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 kita nih genos kita genos kita genos kun 15 15 secara damage sih kita lebih sakit ya genosnya ya cuman ya masa ya cuman ngandelin 1 karakter ya kita tau lah tim kanan tuh lebih anjir ke 1 orang 2,8 juta coi itu sakit banget sih hmm miku biru nayo secara miku biru nayo kita masih nahan lah ini borosnya udah gak ngotak sih ah gila gila 2,6 tuh karena batas HPnya cuman segitu coi sebenernya damage-nya gue yakin bisa lebih sih dan dia menang secara perfect ya nah segitu aja video gue kali ini ngebahas akun viewers happy gaming di kesempatan kali ini coba ketik di kolom komentar menurut lo gimana dengan spend atau dengan mengeluarkan uang sekitar yang tadi udah gue sebutkan 6 jutaan kurang lebih dengan equip atau dengan akun yang seperti ini worth it apa enggak menurut gue sih sangat worth it banget karena akunnya bagus dapet banyak equip atau item-item langka juga di akun tersebut atau di akun ini yang menurut gue lumayan worth it untuk top up segitu ya cuy oke jadi kalau lo suka lo boleh like kalau gak suka lo juga boleh dislike oke jangan lupa untuk di share ke temen-temen kalian biar yang nonton video gue makin banyak lagi dan gue ucapin thank you banget untuk kesusah buat yang punya akun umumnya buat kalian yang udah nyempetin waktunya untuk nonton like serta subscribe channel happy gaming ini jadi gue yang wakilin happy gaming mau cabut karena di akhir video gue ucapin bye bye temen-temen semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati